Alhamdulillah, berita yang sangat membahagiakan bagi para KPM di awal bulan Oktober tahun 2023. Mulai besok, yaitu tanggal 4 Oktober, bantuan ini akan segera disalurkan dan tentunya ada ribuan KPM yang siap menerima. Catat jadwal penyalurannya, karena penjadwalan ini sifatnya adalah bergilir. Simak videonya yang tidak tuntas, jangan sampai anda skip agar anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video-video yang saya unggah, dan juga bagi anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di video yang saya unggah di channel ini. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat, maupun sahabat anda, agar ke depannya channel Inspirasi Oktara semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Berita yang sangat membahagiakan tentunya yang ini membuat KPM kembali tersenyum bahagia di awal bulan Oktober, karena bantuan ini siap disalurkan mulai besok, tanggal 4 Oktober. Dan tentunya anda harus mencatat jadwal-jadwalnya kira-kira tanggal berapa saja, dan ini sifatnya adalah bertahap, karena memang bantuan ini satu hari ada yang disalurkan di 4 titik, 5 titik, atau 3 titik, dan seterusnya. Nah, kira-kira bantuan apa itu? Kita ketahui bahwa di bulan Oktober ini sedang menunggu ya untuk jadwal pencairan bantuan PKH alokasi bulan September hingga Oktober, yaitu alokasi 2 bulan, yang ini disalurkan melalui Himbara. Jadi KPM dengan KKS BRI, Mandiri, BNI, dan juga Bank Syariah Indonesia, ini sedang menunggu untuk penjadwalan penyaluran bantuan PKH untuk periode bulan September hingga Oktober. Terima kasih juga KPM yang bantuannya disalurkan oleh Himbara, yaitu untuk bantuan pangan non-tunai. Jadi kita berharap semoga segera mungkin untuk penyaluran PKH bulan September, Oktober, dan juga bantuan pangan non-tunai, yang disebut katanya sebagai tahap kelima, yaitu alokasi bulan September, Oktober, semoga juga segera cair. Harapannya kalau tidak minggu ini semoga mulai minggu depan, ini semoga sudah ada yang mulai masuk bantuan PKH maupun BPNT-nya. Nah, untuk bantuan sosial yang akan disalurkan mulai besok, yaitu tanggal 4 di hari Rabu, adalah bantuan ekstra beras sejumlah 10 kg dari Badan Pak Nganasional, yang disebut sebagai bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP. Nah, bantuan beras ini diberikan kepada KPM dengan jumlah yang luar biasa fantastisnya di atas 20 juta penerima ya, bahkan jumlahnya itu 21,3 juta sekian di seluruh Indonesia. Dan bantuan beras ini sangat bermanfaat di tengah naiknya harga kebutuhan beras yang konon ini dari Rp14.000 hingga mencapai lebih ya, bahkan ada yang Rp15.000, Rp16.000 hingga Rp17.000. Dengan adanya beras 10 kg ini, maka stromatis ini akan sangat membantu KPM yang membutuhkan tentunya. Nah, bantuan beras ini sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh pemerintah, akan berlangsung selama 3 bulan, yaitu untuk alokasi bulan September, Oktober, dan akan berakhir di bulan November. Dan Alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat saya bertugas juga, di akhir bulan yang lalu, September, ini sudah disalurkan. Dan kabar yang membagiakan bahwa untuk alokasi bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan Oktober, ini sudah siap disalurkan dan akan dimulai hari Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Nah, simak dan catat baik-baik tanggalnya, saya akan membacakan satu persatu. Dan ini adalah jadwal untuk Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah untuk daerah lain di luar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, jadwalnya tentu sudah ada di masing-masing pendamping, dan tentunya KPM siap untuk menanyakan ya di masing-masing pendampingnya. Untuk jadwal di Kabupaten Banyuwangi, kita bisa gunakan sebagai referensi, karena ini akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga berakhir tanggal 13 Oktober tahun 2023. Langsung, silakan Anda simak. Untuk jadwal penyaluran pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 4 Oktober, ini akan disalurkan yaitu untuk Kecamatan Serono, hanya satu desa yang akan penyaluran, yaitu untuk Desa Bagu Rejo. Dengan jumlah penerima adalah 100 orang. Selanjutnya, di hari Kamis 5 Oktober, yang akan penyaluran adalah tetap, yaitu untuk Kecamatan Serono, sisanya ya ada Desa Sumber Sari, Kebaman, Rejo Agung, Ponosobo, Sukonatar, Parijata Kulon, Parijata Wetan, Begu Rejo, Sukomaju, hingga Kepundungan. Dan di tanggal 5 juga ada Kecamatan Banyuwangi Kota, yaitu di tanggal 5 Oktober ya, hari Kamis. Dan selanjutnya, untuk hari Jumat, tanggal 6 Oktober, ini yang akan penyaluran adalah Kecamatan Gelagah, ada Kecamatan Songgon, lalu ada Kecamatan Giri, tiga Kecamatan yang tentunya ini akan ada yang dimulai pada pukul 8 pagi untuk hari Jumatnya. Selanjutnya, kita beralih ke hari Sabtu, tanggal 7 Oktober. Untuk hari Sabtu yang akan melakukan penyaluran adalah dari Kecamatan Rogo Jampi, ada Kecamatan Singo Juruh, lalu juga ada Kecamatan Licin, ada tiga Kecamatan ya, yaitu ada Rogo Jampi, Singo Juruh, dan Kecamatan Licin untuk tanggal 7. Selanjutnya, untuk tanggal 8, yaitu hari Minggu, ada daerah Kecamatan Tegal Delimo, ya ini salah satu subscriber channel Inspirsa Sotara, ada yang dari Tegal Delimo. Selamat nantinya tanggal 8 Oktober, yaitu Tegal Delimo, ada Kecamatan Purwoharjo, ada Kecamatan Bangurjo, ada Kecamatan Belimbing Sari, plus Kecamatan Kalipuro, tempat saya bertugas. Nah, setanggal 8 ya, ada banyak yang menyalurkan, yaitu Kecamatan Tegal Delimo, Purwoharjo, ada Bangurjo, Belimbing Sari, dan juga ada Kecamatan Kalipuro. Langsung lima titik ya penyaluran di lima kecamatan masing-masing desa tentunya. Selanjutnya, di tanggal 9 Oktober, hari Senin, itu ada Kecamatan Siliragung, lalu juga ada Kecamatan Pesanggaran, dan ada Kecamatan Tegal Sari untuk wilayah selatan. Siliragung, Pesanggaran, dan Tegal Sari. Lalu di daerah utara, untuk hari Senin, yaitu Wong Sorjo ya, hari Senin, tanggal 9 Oktober, ditambah hari Selasa, 10 Oktober. Jadi Wong Sorjo ini dua hari, tanggal 9 dan juga tanggal 10. Dan tanggal 10-nya, ini juga ada dari Kecamatan Muncar, juga ditambah Kecamatan Celuring, tetapi untuk Desa Penjolok dan Desa Sembulung. Selanjutnya, di tanggal 11 Oktober, tetap akan ada penyaluran di wilayah Kecamatan Celuring, untuk desa yang belum menyalurkan, lalu juga ada Kecamatan Kabat, ya, untuk tanggal 11 Oktober, ditambah Kali Baru untuk daerah Kali Baru Manis, lalu ada wilayah Desa Kajarjo, lalu Kali Baru Kulon. Selanjutnya, di hari Kamis, tanggal 12 Oktober-nya, ini adalah untuk wilayah Kali Baru, yaitu Desa Banyu Anyar, Kalubar Wetan, dan Gabon Rejo. Lalu hari Kamis, ada Kecamatan Glenmore yang akan menyalurkan, lalu ada Kecamatan Sempu, dan ada Gambiran untuk khusus Desa Gambiran. Dan berakhir, di jadwal penyaluran terakhir, yaitu tanggal 13 Oktober, yaitu hari Jumat, penyaluran untuk wilayah Kecamatan Gambiran, yang akan menyalurkan semua desa, kecuali wilayah Desa Gambiran, ya, di hari Kamisnya, karena di hari Jumat, selain Gambiran, ini akan menyalurkan, ya. Selanjutnya, ada Kecamatan Genteng. Nah, itu adalah jadwal yang sudah saya bacakan, terkait dengan jadwal penyaluran bantuan ekstra beras 10 kg di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuongi, Jawa Timur. Insya Allah untuk wilayah lain di luar Kabupaten Banyuongi, Jawa Timur, ini jadwalnya tinggal Anda menunggu informasi dari pendamping masing-masing. Dan Alhamdulillah, ini kabarnya membahagiakan, karena prediksi saya untuk bantuan beras 10 kg ini akan terjadi di akhir bulan Oktober. Namun, Alhamdulillah, akhirnya di awal bulan Oktober, ini langsung gas, ya, langsung distribusi kepada KPM. Dan semoga bantuan ini bermanfaat. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi, doakan bagi Anda yang KPM menerima PKH maupun BPNT yang disalurkan oleh KKS, yang saat ini sedang menunggu. Kita doakan semoga untuk proses penyaluran ini bisa dipercepat, dan proses pengecekan rekening, hingga nantinya kepada top up di masing-masing rekening KPM, semoga bisa berjalan secara lancar. Dan kita doakan segera dicairkan, karena sudah banyak membutuhkan. Terima kasih, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.